Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi membuka formasi PTKK sejak 30 September lalu. Dari jumlah tersebut, 150 formasi guru PTKK diajukan, yang pada formasi tersebut telah sesuai dengan pegajuan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabin Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat, Eva Lidiarti. Sejak dibukanya rekrutmen guru PTKK pada 1 Oktober lalu, guru PTKK yang mendaftar harus memiliki beberapa kriteria pelabar, sehingga ini dianggap berkas dapat diterima dan memenuhi syarat pendaftaran guru PTKK. Kabin Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat, Eva Lidiarti menjelaskan bahwa 150 formasi PTKK yang dibuka tersebut telah dikaji sesuai aturan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga jumlah formasi tersebut telah sesuai yang diharapkan. Sebab jika sesuai data yang ada, jumlah honore Tanjung Barat, sisa tahun 2023 lalu, berjumlah 418 guru. Namun setelah tahun 2024 ini, kembali membuka 150 formasi guru PTKK. Sisa yang ada atau dari tahun 2023 hingga tahun ini berjumlah 268 orang guru honorer. Meski demikian, diakui Eva bahwa dalam rekrutmen PTKK tahun ini terdapat kriteria. Salah satunya kriteria-kriteria yang boleh mendaftar kategori guru ada THK dua kode tersendiri. Guru non-ASN terdapat dua bagian, yakni database dalam BKM Pemda dan dapodik minimal dua tahun mengabdi dari sekolah negeri atau lulusan PPG. Untuk guru sendiri, mahasiswa tersisa keseluruhan dari terakhir penerimaan PTKK Sampai dengan tahun 2023 berjumlah 418. Dan tahun ini kita buka formasi sebanyak 150. Dan tersisalah 268 orang untuk tahun-tahun berikutnya. Kita belum ada terima juknis. Untuk tahun berikutnya yang 268 itu seperti apa. Inglis tahun 2024, kita buka formasi untuk PTKK sebanyak 150 orang. Mungkin ada kriteria juga, salah satunya seperti apa kalau untuk yang ikuti PTKK ini, kak? Kriterianya yaitu yang tadi itu yang sudah lama mengajar dan masuk di dapodik, lebih kurang minimal dua tahun. Dua tahun, terus dia yang sudah THK dua, itu mungkin itu yang diprioritaskan dulu. Berarti pada intinya ke guru yang di ini nih? Yang sudah dibuat di kita bersama dengan BKPSDM, harus mengikuti itu, kak. Hingga saat ini jumlah guru berstatus ASN dan PTKK berjumlah 1.512 guru dan PTKK guru 1.380. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.